Saya Andrew Marlisa Betul nih Londo nyasar Sebenernya kalau saya sendiri sebenernya Londonya Blitar Oh gitu Ternyata asli Blitar ya? Londo Blitar Iya Sempet sekolah di sana Lalu memang akhirnya sekarang ini kembali ke Indonesia Cuma kalau aksennya sudah kembali ke Jawa lagi sekarang Bagaimana kopi ini lebih sebagai lifestyle dan mudah dijangkau Karena itu akhirnya kita sepakat ambil di konsep Coffee to go Coffee to go Nah sedangkan kalau untuk namanya sendiri Coffee to go Coffee itu sebenernya Coffee, Coffee dari bahasa Belanda Oh iya Betul, nah tapi bagaimana kalau kita akan sedikit mencoba membedakan itu dari tempat Coffee lainnya Kita di sini lebih mengusung konsep Belandanya itu tadi Hmm Jadi dari menu-menunya sendiri pun Itu keluar seperti snack-nya Ini snack-snack dari Belanda semua Ada Olive Bollen Iya Ada Spekulas Ada Stroke Waffle Ada Cassouffles Ada Beater Balance Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Jangan lupa kembali dengan bok saya Kali ini saya berada di Komplek Kampung Kiesa Jalan Raya Kiesa yang ada di Lidah Wetan Nah, di belakang saya ini ada sebuah logo istimewa Drive-thru Nah tapi atasnya ini apa ini? Atasnya ini Ya, kali ini saya sedang berada di Coffee to go Satu tempat kopi yang bisa dijadikan alternatif untuk menikmati suasana Semarikus kopi di siang hari, malam hari, bahkan pagi hari ya Karena bukanya adalah jam 6 pagi dan tutupnya malam ya Malam jam 10an Oke Kita sedang berada di Coffee to go Dan kita akan melihat-lihat ada apa saja disini dan penuhnya juga apa saja Terima kasih telah menonton! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya Dan kali ini saya sedang berada di Coffee to go Coffee to go ini gak jauh dari tempat saya biasanya beraktifitas Ada di Jalan Raya Unesa ya Kalau anda sedang jalan-jalan di kawasan ini Lalu ada jalan kembar yang besar itu Ya, jangan lupa Tengok kanan kiri dan disitu ada Coffee to go Silahkan mampir ya Bisa drive-thru, bisa makan, atau minum disini Wow, keren pokoknya Dan dibalik itu semua ternyata ada Londonyasar katanya sih Penasaran ya? Oke, langsung saja kita kenalan dengan Ownernya atau pemilik Coffee to go Ya, ini dia Halo, halo Halo, dengan siapa ini? Bisa kenalan ini Oh, iya baik Sebelumnya saya Andrew Marlisa Betul nih Londonyasar Sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya Londonya Blitar Oh, ternyata asli Blitar ya? Londo Blitar Iya Sempat sekolah di sana Lalu memang akhirnya sekarang ini Kembali ke Indonesia dan menekuni Oh, berarti benar sudah pernah di Londo Ternyata ya? Benar, pernah Cuma kalau aksennya sudah kembali ke Jawa lagi Oh, iya Iya, itu Rek Jadi, ya Cuklali yang mampir ini Rek Ini seperti Mas Sendro gitu ya Jadi, saya tidak balik Ternyata ada yang lain Masa tadi penjajah terus Betul Oke Mas Sendro, ini kita Lagi di Coffee to go Apa ini konsep apa yang diusung Coffee to go Untuk penikmat Coffee di Surabaya? Kalau Coffee to go sendiri sebenarnya cukup simple Kami memang awalnya itu Bebetulan saya dan Epi itu memang suka nih Dengan Coffee-Coffian Oh, gitu Sering pastilah kalau kita kemana Pasti yang ketujuh itu Coffee Shop-nya Terus, mulai terakhir-terakhir Mulai terpikir Wah, bagaimana kita juga Apa ya, coba nih Mulai kedai Tapi kita melihat Bagaimana Coffee ini Lebih sebagai lifestyle dan mudah dijangkau Karena itu akhirnya kita Sepakat ambil di konsep Coffee to go Coffee to go Nah, sedangkan kalau untuk namanya sendiri Coffee to go Coffee itu sebenarnya Coffee Coffee Tapi bahasa Belanda Oh iya Betul, nah Tapi bagaimana kalau kita akan Sedikit mencoba membedakan itu Dari tempat kopi lainnya Kita di sini lebih mengusung Konsep Belandanya itu tadi Nah gitu Jadi dari menu-menunya sendiri pun Itu kalau seperti snack-nya Ini snack-snack dari Belanda semua Oh iya, bisa disebutkan ini Pasti penasaran ya Wah, ada macam-macam Ada Olive Ballen Iya Ada Spekulas Ada Stroop Wafel Ada Cassouffles Ada Bitter Ballen Oh iya Itu nama-nama memang original Belanda ya Memang original Belanda Dan untuk Apa ya Untuk snack-nya sendiri pun Kita mencoba menduplikasi Semirip mungkin dengan Yang ada di Belanda Tapi tetap halal Pak Halal ya Halal ya Ini yang penting Saya harus mencoba ini Penasaran ya Untuk kopinya sendiri pun Kita juga waktu itu Coba sempat research Kita coba sedikit mencari tahu Ternyata memang Sekalipun Belanda ini bukan origin kopi Tapi memang ada ternyata Beberapa teknik Yang memang Belanda sempat bawa Gitu Mungkin kalau salah satunya dulu Mungkin kalau tahu Ada Dutch Coffee Iya Dutch Coffee Biasanya pakai seperti poultry Nah, kalau kita di sini Kita akhirnya Karena kita tadi konsertin drive-thru Kan harus cepat itu Iya, iya Jadi akhirnya kita coba Dan kita lihat memang sekarang itu Sekarang itu marketnya Lagi banyak di kopi susu Kopinya Akhirnya kita ketemu Ada kopi susu yang ternyata Tekniknya itu Belanda banget Oh Nah itu mungkin yang akhirnya Bisa menghasilkan Rasanya mungkin sedikit berbeda Sedikit lebih creamy milky Dari tekniknya itu sendiri tadi Oke, oke Apa itu bisa disebutkan Salah satunya Yang tersaji di sini Mungkin tadi Coffee Burger itu Salah satu signaturnya kami Oh yang KU tadi KU Iya Ada istilah KU Ada istilah KU Itu sih Jadi memang kita menggunakan Tiga jenis susu berbeda Untuk menghasilkan rasa manisnya itu Oh itu tadi berarti Dari tiga susu Dari tiga susu berbeda Betul Tiga jenis susu Untuk menghasilkan Atau menciptakan Rasa manisnya itu sendiri Dan juga tanpa gula Iya, iya Sebenarnya tekniknya dari Belanda itu Pak Oh gitu ya Memang Belanda kan terkenal dengan Susunya juga ya Indonesia Tapi kalau Indonesia terkenal kopinya Jadi dipadu menjadi satu Menjadi KU tadi KU Kopi susu yang istimewa Rini orang Kocok lali Kapan-kapan mampir Lalu enak kopi ini Mas Jendek ya Terus Kalau varian Apa Minumannya apa saja nih Mas Jendek dulu? Bisa disampaikan ini Kalau varian Memang pasti kita ada esensial Esensial ini Karena memang tempat kita Tempat kami ya Iya Kofi Tugu Jadi esensial kami Pasti ada di kopi Itu pasti kalau kopi sendiri pun Pasti kita melihatnya dari Itali itu sendiri Hmm Gitu Dan lalu memang ada Di sini kita mencoba Mengkombinasikan kopi dengan soda Oh Gitu Apalagi kalau memang di Surabaya kan Panas-panas itu Iya Yang segar Tapi Ada apa ya Ada sedikit sensasi Besuzet-besuzetnya Gitu Lalu pasti ada non-kofi juga Karena tetap bagaimanapun Di sini kan Apa ya Tidak semuanya Suka kopi Iya Kadang mungkin udah jenuh kopi Atau di malam hari Selalu ada opsi non-kofi itu sendiri Dan Kami juga ada artisanti Oh iya Apa itu? Artisanti ini Istilahnya itu campuran dari beberapa bahan Oh iya Atau bunga Ya untuk Dengan Satu bahan dasar teh ini Agar untuk menciptakan Apa ya Sensasi rasa Sensasi rasa Iya Berarti memang Kayak ini Kayak minuman-minuman teh Yang ada di Jepang itu Yang dikombinasi dengan Berbagai macam Berbagai macam Apa ya Daun, bunga Gitu ya Iya betul Kalau originnya sendiri dari mana ya Saya kurang tahu kalau untuk originnya artisansi Cina kayaknya Cina atau Jepang Atau Perancis Dari salah satu negara yang sepertinya bukan Indonesia Iya Lalu ada ice shaken dan ada juga mixologi Iya Kalau harga Terjangkau ya Kalau harga pasti Kita berusaha seterjangkau mungkin Iya Kita ada juga pasti yang basic menu seperti americano Itu yang mungkin memang suka Kopi hitam Iya Atau tadi Kopi susunya sendiri juga Iya Ada yang suka teh juga Berarti cinnamon Atau memang juga Hanya suka soda Bisa ada kehanilan Itu harganya semua masih Beberapa sebagian dibawah Rp 20.000 masih Wow Rp 20.000 Lah terus tadi saya beli dua kok gratis satu Apa ini Nah ini kebetulan tadi ada promo Oh gitu Iya Promo sampai akhir bulan ini Oke Untuk pembelian dua kami Ini kalau Kalau beli harus datang Drive through Atau bisa juga online Atau bagaimana mas Kalau untuk merasakan experience penuhnya Iya Penuhnya memang dengan drive through Iya Karena itu Cukup pun Karena mungkin sebagian Covid2go yang ada pun Itu masih harus parkir Masih harus turun dari kendaraan Kalau di kami sudah bisa langsung Dari kendaraan Tinggal ketok jendela atau teriak pun bisa Iya Kami hampiri Atau kami pun juga tersedia online Pastinya Oke Tiga platform berbeda Iya bisa disebutkan ini Supaya teman-teman bisa langsung klik Dan order ini Pastinya GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood Iya Itu ada banyak promo juga Oh iya Apa anunya Namanya ini Coffee2go Coffee2go ya K-O-F-F-I-E-T-O-G-O Oke Kalau Instagramnya ada juga sama Sama Coffee2go.id Untuk Instagramnya Ini Itu yang Saya akan Lompat Ya Nanti kalau mungkin teman-teman yang mau mampir Terus ingin saya berbahasa Belanda juga bisa Mungkin Untuk teman-teman ya Yang Yang mau mengawali bisnis seperti ini Atau untuk teman-teman muda yang mau Agar Tidak Apa ya Agar maulah berusaha gitu Berjuang Berjuang aja Cuma kalau mungkin dari Kami Pasti harus berjuang Tapi sekalipun tetap apa ya Kalau mungkin coffee ini Satu dua hal ini Dialis dari kami sendiri Tapi tetap bagaimana Sekalipun ingin terjun ke dunia coffee Tetap mencari titik ininya Titik pembeda Titik pembeda ya Harus ada Iya Harus ada point interest yang beda Supaya Menjadi daya tarik begitu ya Betul Dan tadi disampaikan oleh Mas Andrew bahwa Eee Ada sesuatu yang beda disini memang gitu ya Iya Salah satunya adalah Kekhasan yang dibawa dari Belanda tadi ya Oke Mas Andrew Terima kasih ya Atas ngobrol-ngobrolnya Meskipun sejenak Tapi ini mungkin nanti Bisa Bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Ini Rue Tak percoy ya Pak Aku nak ngonik ini Oke Mas Andrew ya Iya Terima kasih Mas ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman ya Jumpa saya dengan Mas Andrew yang ada di Kopi Togo Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih